Kita keserotan lainnya, Saudara Mahkamah Agung mengabulkan judicial review soal pencalonan anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi. Setidaknya ada dua pasal yakni pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 nomor 11 tahun 2023 soal syarat pencalonan anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD. Dalam intinya Mahkamah Agung mengabulkan ketentuan adanya jeda waktu 5 tahun bagi ex-NAPI koruptor setelah menjalani hukuman jika berniat mencalonkan diri sebagai caleg. Sementara itu Indonesia Corruption Watch menyebut mantan komisioner KPK dan juga perlu dem memenangkan gugatan uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 dan 11 soal aturan yang dinilai mempermudah jalan bagi ex-NAPI korupsi akan maju menjadi calon legislatif. ICW menilai putusan Mahkamah Agung sudah tepat yakni melarang ex-NAPI korupsi maju kembali sebelum lewati masa jeda 5 tahun. Ma ini menggabarkan keberpihakan yang clear dari pengadilan terhadap masyarakat sebagai pemilih. Mahkamah Agung menegaskan mantan terpidana korupsi dilarang maju sebagai calon anggota legislatif kalau belum melewati masa jeda waktu 5 tahun. Putusan SMA disebutkan secara spesifik. PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 sama sekali tidak menggambarkan komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi. Selain itu juga PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 tidak menggambarkan pemberian efek jerah pada pelaku korupsi. Mahkamah Agung mengabulkan judicial review soal pencalonan anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi. Itu artinya mantan NAPI koruptor terancam gagal nyalek. Bagaimana lebih lengkapnya kita simak ulasan dari jurnalis Kompas TV, Valentin Nasya Torus berikut ini. Saudara Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota legislatif mantan NAPI koruptor yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah pemohon. Mahkamah Agung sendiri meminta agar PKPU mencabut dua aturan yang termaktub dalam dua pasal. Di antaranya adalah pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPRD. Dua pasal ini dinilai memudahkan mantan NAPI koruptor untuk melenggang maju menjadi calon anggota legislatif dimana bagi mereka yang sebelumnya terpidana atas kasus korupsi dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun untuk tidak memiliki jeda untuk bisa maju ke kancah politik dengan tidak melewati sanksi politik selama lima tahun. Lantas siapa saja pihak-pihak yang mengajukan permohonan pencabutan PKPU ini mereka adalah sejumlah pihak yang tergabung dalam organisasi ataupun juga perseorangan di antaranya adalah organisasi Indonesia Corruption Watch atau ICW kemudian organisasi dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem kemudian juga mantan pimpinan KPK yakni Saud Sitomorang dan juga Abraham Samad. Saudara data dari Indonesia Corruption Watch menyebut ada 15 mantan NAPI korupsi yang namanya masuk dalam daftar calon sementara anggota DPD dan juga DPR RI. 15 nama itu diantaranya 5 caleg merupakan calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem, 2 calon legislatif DPR RI dari PDIP, kemudian 1 nama caleg dari Partai Golkar, 1 nama caleg dari PKB, dan 6 nama caleg dari DPD RI. Sementara itu ada juga Saudara 24 mantan NAPI koruptor yang namanya juga masuk dalam daftar calon sementara anggota legislatif DPRD tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsi yang masing-masing berasal dari 4 orang dari Golkar, 4 orang kemudian juga dari Gerindra, 3 orang dari Demokrat dan juga Hanura, 2 orang dari P3 dan juga Perindo, dan masing-masing 1 orang yang berasal dari PDIP, PKB, PKS, PBB, Partai Buruh, dan juga Partai Nasdem. Dan seperti apa lanjutan dari KPU menanggapi perintah Mahkamah Agung untuk mencabut 2 pasal dari PKPU ini? Kita nantikan perkembangan selanjutnya.